Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Ini menjelang Ramadan Banyak bertanya kepada saya Bagaimana makan Apa namanya Buka dan sahurnya Orang-orang yang sedang Pemulihan psikosomatis Ansietas get asam lambung Di video ini Saya akan bicara Akan menyampaikan Sebetulnya sudah ada Setiap orang Ramadan pun saya buat videonya Nah sekarang video yang terbaru ini Yang pertama Adalah Masalah di lambung Apa itu gastritis Atau Asam lambung suka meningkat Itu harus paham dulu Penyebabnya Gastritis atau redang di lambung Itu akibat dari iritasi Pedas Apa namanya Ini akan menggiling terus ya Seperti pabrik Nah andai kata diberikan jeda Ataupun istirahat Kan berapa tahun kita gak puasa Berapa tahun kita gak pernah puasa Sunnah misalkan Apalagi yang jarang puasa Ramadan Berarti selama setahun full 360 hari dipakai terus pabriknya Nah maka ada iritasi Ada segala macam makanan masuk ke situ Maka ketika Allah menyiapkan Satu bulan untuk istirahat Siangnya doang Itu akan bagus sekali Maka orang psikosomatis pun sangat bagus dan aman Itu untuk Psikosomatis get asam lambung Gastritis Itu sangat aman untuk melakukan puasa Bahkan saya anjurkan untuk terapi puasa ini Ya Puasanya sungguh-sungguh Yang penting Yang harus diketahui adalah Esensi daripada Puasa Puasa itu Supaya kita menjadi dekat sama Allah Secara Tauhinnya Sedangkan menurut Limung medisnya Puasa pun sebagai terapi Detox Nah yang pertama Itu yang kedua Itu yang ketiga Kita harus paham bahwa Harbohidrat Dibutuhkan tubuh kita Untuk energi Untuk tenaga Jadi Puasa gak masalah Sangat bagus Yang penting ada energi Supaya kita masih bisa gerak Sholat Aktivitas Berpikir Ngobrol Bernafas Itu butuh energi Energi itu dari Glukosa Glukosa itu dari Gula dan karbohidrat Maka Karbohidrat cukupkan Pada saat kita sedang puasa Yang kedua Ya Itu Cairan Cairan itu perlu dikonsumsi Selama berpuasa Malamnya Maksudnya Itu minima Sejam Satu gelas Ya Jadi Dari buka Sampai sahur itu Itu minima Ada delapan gelas Atau enam gelas Minimal Minimanya enam gelas Gimana caranya Nah jadi nyemil Ataupun Apa yang membuat kita Pengen minum Dan banyak pipis Gak apa-apa Yang kedua Yang ketiga Nah jangan heran Ketika Kita Pada saat melakukan puasa Jam Sepuluh Sebelas Dua belas Itu Agak lemas Ya biasa Karena glukosa Di saat itu Sedang Banyak dikuras Habis Kurang berkurang ya Maka glukosanya Berkurang Maka energi pun Berkurang Nah kemudian Maka kita Pada saat kita Apa yang dimakan Waktu makan Dan Kualitas makanannya Apa yang dimakan Frekuensi makan Dan jumlah yang dimakan Kualitas Jam Dan Kuantitas Frekuensi Nah sekarang kita Ngobrolin tentang Karbohidrat Karbohidrat yang bisa dimakan Oleh sahabat-sahabat Satu nasi Yang paling utama nasinya Hindari makannya bubur Pada saat puasa Karena bubur cepat sekali Lemes Dan glukosanya Sebentar sedikit Ya Karbohidrat itu ada di Nasi Ada di Apa namanya Terigu Tepung Ada di Kurma Ada karbohidrat Kue Nah itu Kalau singkong Gimana kak ngasih Singkong karbohidrat Tapi bikin kembung Karena banyak gasnya Ubi juga sama Kentang juga sama Bukan gak boleh Boleh Tapi kalau habis makan Kentang jadi agak kembung Jangan aneh Itu gak bahaya Tapi saya sarankan Nasi saja Kemudian Protein Apa namanya Yang bisa dimakan Protein Proteinnya cukup Tahu tempe Ya Ayam Ikan kolam Ikan kolam Udah itu aja Ya Jadi makannya Seperti itu Kemudian Itu protein Protein untuk apa Untuk Memperbaiki Seseh yang rusak Dan untuk Imunitas tubuh kita Protein itu Ada hewannya Ada nabati Yang ketiga Lemak harus Agak dikurangi Seperti Minyak kurang kelapa Santan air kelapa Hindari Coklat Hindari Telur Baik Putihnya Atau kuningnya Kalau putihnya Banyak tergeseritnya Lemaknya Kalau kuningnya Banyak kolesterol Totalnya Nah seperti itu Jadi hindari aja Dulu telur ya Kemudian Apa namanya Vitamin dan mineral Buah-buahan Dan sayuran Nah Karena sayuran ini Orang yang sedang Psikosomatis Jarang gerak Karena takut Pingsan Takut ini Takut itu Nah maka Sayuran kan dibatasin Supaya Enggak asam uratnya Meningkat Maka sayuran yang boleh Sayur sop-sopan saja Sama timun Labusiem Kemudian Wortel Nah itu aja yang boleh Sayur-sayurannya Dikurangi dulu Hanya itu aja yang boleh Diganti dengan Buah-buahan Banyakin Yang boleh Apa buah-buahan Hanya yang boleh Jeruk yang manis Sesudah makan Harusnya kan sebelum makan Sunahnya Nah ini bagi orang yang Selesikosomatis Itu sesudah makan Jeruknya Kemudian Pepaya Agak dibanyakin Dan Apa namanya itu Alpukat sedikit Kadang-kadang Nah jadi Pepaya dan jeruk Itu hal yang Sangat Aman Seperti itu Seperti itu ya Yang lainnya Tolong dihindari dulu Air kelapa Yang mengandung kelapa Itu hindari Kenapa Karena orang yang Trigeserid Orang yang Psikosomatis Trigeseridnya Suka meningkat Asam urat Suka meningkat Gula suka menurun Gitu loh Nah gitu Saya gak ngomongin Masalah lambung Karena biasa Bukan Ini masalah yang lambung Tapi karena Psikosomatis Beda Sahabatku Ya gitu ya Orang yang Karena psikosomatis Jarang gerak Itu otomatis Trigeseridnya Akan meningkat Makan salah sedikit Trigeserid meningkat Akhirnya Keliengan Napas seset Ya kan Kemudian pada pegel Asam uratnya meningkat Gak nyaman di dada Di kumbung Di tangan Di kaki Begitu Jadi makanan ini Sangat berpengaruh Sekali Satu kualitasnya Barusannya Udah ya Nah yang kedua Frekuensi Waktu Waktu Nah waktunya Makan tersebut Adalah Pas Buka puasa Itu jangan langsung Yang manis-manis Tapi karbohidrat dulu Nasi langsung Minum dulu Air putih Boleh Teh manis juga boleh Langsung makan nasi Ya karena Kalau didahulu Dengan nasi Dan hindari yang es Yang dingin Hindari Kalau diawali Dengan yang dingin Maka seterusnya Biasanya Minta yang dingin lagi Ketagihan Jadi dari awal Buka puasa Awal puasa Sampai akhir puasa Kalau bisa Dan Hindari minum es Atau air dingin Ya Dan es kelapa Minumnya air putih Jam-jam Sama teh manis Udah itu aja Itu aja Sudah Kalau anda punya Itu kalsium LVN kalsi Itu lebih bagus LVN kalsi Jadi makan nasi dulu Minum dulu Makan nasi Dengan beberapa Lauk-lauk Sayuran Buah-buahan Siapkan Nah kemudian Jangan banyak-banyak dulu Itu 10 suap dulu 10 suap Baru sholat maghrib Habis sholat maghrib Baca Al-Quran Kemudian Jam sekitar Jam 7 kurang Itu makan lagi 10 suap lagi Yang sama Ya Lauk-lauknya Boleh berbeda Sudah itu Sholat isya Minum teh manis hangat Temanis hangat Sholat isya Belum sholat isya Minum teh manis hangat Dan boleh Kurma Roti Kue Boleh Ada tenaga Pokoknya setiap ada Lemes Keringat Temanis hangat Nasi Sholat isya Kemudian Terawih Habis terawih Panjang terawih Siapkan air putih Temanis hangat Di depan kita Ketika kita Agak Ini Boleh Gitu ya Kemudian ketika Berdirinya Lemes Sedang pemulihan Boleh duduk dulu Ya kan Nah kemudian Nikmati Sholatnya Jangan ditegangin Dikenorin aja Sujudnya Dilamakan Karena disitu ada Sejaringan otak Yang harus diisi Pada saat Sujud ternyata Terisi Kemudian Sesudah Sholat Terawih Maka Makan lagi 10 suap lagi Berarti udah 30 suap ya 30 suap plus Yang lainnya Minum air putih Temanis hangat Nah Jam biasanya Jam setengah Sembilan Udah selesai kan Nah kemudian Aktifitas apa Ngerjain apa Sampai Jam setengah 10 Nah jam setengah 10 Kalau Laper lagi Boleh makan lagi Karboidrat Baik itu Kurma Mau nasi Yang penting Habis Makan Itu pas sebelum Tidur Jangan langsung Tidur Nyapu dulu Gerak dulu Ya kan Seperti itu Berarti udah 1 2 3 4 kali makan Tidur Tidur Nah niatkan Untuk bangun Jam setengah 4 Nah setengah 4 atau jam 3 15 Bangun Makan lagi Makan Atau Nyemil Sekitar Kalau Kurma itu 3 butir Kemudian Temanis hangat Air putih Baru Sholat Taubat Sholat hajud Sholat Hajat Witir Kalau belum Witir Kalau sudah Ya gak usah Witir lagi Kemudian duduk Habis siapkan Makan Minumnya Habis itu Makan lagi 5 sampai 10 suap Nah jadi Tetap Setiap jam Seperti Gak puasa kan Sejam sekali Apa 2 jam sekali Makannya 10 suap Nah kalau malam Karena ada tidur Maka sejam sekali 5 sampai 10 suap Gak usah banyak-banyak Karbohidrat ya Karbohidrat Nah kemudian Pas Sahur Nah sahur Makan biasa Agak banyak sedikit Seperti Tadi kan 10 suap Ini tambahin lagi Nah hindari Yang mengandung gas Selama puasa Selama sahur Dan buka Itu hindari Mengandung gas Air kelapa Santan Coklat Kecang Tanah Telur Toge Kol Petai Jengkol Nasi uduk Nasi goreng Nah hindari Hindari Itu hindari Jadi sudah dicatat Jadi makanannya Cuma itu saja Nasi Ayam Tahu Tempe Sop-sopan Ikan laut Kalau tensinya Gak pernah tinggi Jarang tinggi Ikan laut Boleh Tapi kalau suka tinggi Ikan laut Tindari Ikan kolam Aja Sayur Sop-sopan Wortel Boleh Timun Boleh Labusium Boleh Buah-buah Jeruk Manis Boleh Kemudian Alpuket Kemudian Satu lagi Pepaya Hanya itu saja Ajaan agak dibanyakin Karena sayurannya Sedang dikurangi Nah kemudian Pagi-paginya Jangan dulu dipakai untuk Gerak yang Jauh-jauh dulu Bagi orang yang sedang Psikosomatis Kecuali di rumah saja Untuk geraknya Gak usah lari Gak usah apa dulu Jangan dulu Kecuali yang udah 50% udah Pemulihan Boleh Pagi-pagi Ya Tapi selama puasa Lebih Jangan banyak Aktifitas gerak Di dalam aja Gini Nah gerakannya Tangan kaki Berdiri Jongkok Seperti itu saja Nah gitu ya Dan jangan aneh aja Kalau keringetan Jangan aneh Kemudian Kalau capek Lemes Jangan aneh Emang kayak gitu Enjoy aja Karena puasa Menyihatkan Menyihatkan Santai aja Ditolong oleh Allah Ya Banyakin sholawat Banyakin zikir Bacain Baca Al-Quran Udah itu aja Banyakin senyum Nah Insya Allah Mudah-mudahan Biasanya Minggu kedua Di pertengahan Ramadan itu Biasanya sudah Enak Nikmat Hindari pokoknya Yang makanan yang Gak saya rekomendasikan Ya Seperti itu Sahabat Insya Allah Sholawatnya Sehari 4.000 Ya Minima 1.000 Atau 4.000 Itu Sholawatnya Pada saat Kita puasa Karena dengan Dikir Dengan sholawat Itu mengenyangkan Membuat kekuatan Di dalam Tubuh kita Ya Seperti itu Kata Rasulullah S.A.W. Dan sudah Dibuktikan oleh Para guru kita Ulama kita Dan saya pribadi S.A.W. Panas Maka Maka ke dadah Tidak Tidak Nyaman Karena Terpikirkan Takut Ini Takut Jantung Nah Jadi Hindari Aja Madu Kalau Propolis Boleh Propolis Habis Pro Misalkan Hawat Saudah Dipoleh Propolis Itu Boleh Kalau Madunya Tolong Hindari Dulu Kecuali Yang Mah Biasa Lambung Biasa Masalahnya Itu bukan Karena Sikis Itu Tidak Apa-apa Boleh Ya Mudah-mudahan Semangat Terus Bulan Ramadan Ini Disampaikan Ke bulan Ramadan Cuma Beberapa Hari Lagi Dan Sekarang Misalkan Udah Sampai Bulan Ramadan Istiqomah Terus Jangan Banyak Aneh Enjoy Aja Yang Mending Cukup Makannya Pada Saat Malam Hari Cuma Menimindahkan Makan Siang Dan Kemalam Aja Insyaallah Allah Sehatkan Sesudah Ramadan Allah Sembuhkan Allah Sehatkan Lagi Assalamualaikum Wb